Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di tengah kita pada kesempatan ini Tak ketinggalan pula kepada pejabat pemerintah jajarannya Pemerintahan desa Cikulakidul Semuanya yang saya hormati Kepada keluarga besar Sohibul Hajat Tuan Rumah Bapak Jaka dan Ibu Yanti Beserta keluarga dan seluruh kerabat, sanak, saudara Tak ketinggalan pula kepada para jamaah Wabil khusus kepada jamaah Abah Muhdi yang saya hormati Terlebih kepada KB IH Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Yang telah memfasilitasi Bapak Jaka dan Ibu Yanti Hadirin, hadirat, kaum muslimin, wal muslimat Yang saya hormati Iktipa Waktisoron Pada kesempatan yang berbahagia ini Dalam rangka Wali Matusyapar Lilhaj Bapak Jaka dan Ibu Yanti Acara Wali Mah Bapak Jaka dan Ibu Yanti Menunaikan Ibadah Haji Perkenankanlah Kami Untuk menguraikan Susunan acara pada siang hari ini Yang mana acara telah diawali Dibuka Dengan Pembacaan Nansahdu Maulid Simtuduror Oleh Al-Habib Toha bin Yahya Dan Habib Nopel Al-Habsi Mudah-mudahan Dengan pembacaan Maulid tadi Pembukaan Kita ini Menjadi berkah Turunnya rahmat Sehingga Apa Hajat kita Dikabul Allahumma amin Ya Rabbal Selanjutnya Setelah dimukodimai Dengan pembacaan Simtuduror Yaitu Sambutan 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 yang pertama Atas nama Keluarga besar Bapak Jaka Dan Ibu Yanti Dilanjutkan Dengan Sambutan Pemerintahan Pemerintahan Desa Yang mana Dalam hal ini Akan di Akan diaturkan Kepada Bapak Kubu Dan yang ketiga Sambutan Perwakilan Dari KBIH Al-Mu'awana Kemudian Yang terakhir Inti Dan doa Demikian Urayan Susunan Mata Acara Pada Siang Hari ini Mudah-mudahan Berjalan Dengan Lancar Tanpa Ada Halangan Suatu Apapun Amin Allahumma Jalan-Jalan Jalan-Jalan Ke Taman Guci Hai-hai Jalan-Jalan Ke Taman Guci Pulangnya Membeli Bubur Bapak Jaka Dan Ibu Yanti Mau Ke Tanah Suci Semoga Pulangnya Menjadi Haji Yang Mabrur Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Terima kasih Mudah-mudahan Doa Hadirin Semua Terlaksananya Hajat Bapak Jaka Sekeluarga Baiklah Untuk Mempersingkat Waktu Yaitu Sambutan Yang Pertama Yang Mana Mewakili Atas Nama Sohibul Hajat Sohibul Tuan Rumah Yang Mana Dalam Hal Ini Akan Diwakili Oleh Al-Mukarram Habib Toha Bin Yahya Kepada Beliau Kami Haturkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Semua Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalam Walau Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah Assalamualaikum 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 kiai yang lanjutin, bukan saya penceramahnya saya cuma ngasih modal untuk kiai, nanti kiai lanjutin karena ini judulnya bersyukur atau syukuran, halal dihalal atau wali matusha wali matushafar, artinya apa? apa bu, pak? wali matushafar apa? wali matushafar apa, naon? karena anda tidak tahu alhamdulillah berarti sambutan sampai disini usikum bittik wallah wallahul maafik, ilahi wikmatrik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan sambutan yang kedua sambutan atas nama pemerintahan desa Cikula Kidul yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kuhu Bapak Kuhu Nastori Kuhu Cikula Kidul kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kepada Allah SWT bahwa di siang hari ini kita masih bermuajah bertemu insya Allah di majelis yang dimuliakan Allah SWT salat wassalam selamat menikmati kita sampaikan kejunjungan kita yaitu Nabi Allah Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya para sahabat para tabi'in dan kepada kiai-kiai para ulama dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat yawmi lahir nanti Allahumma ibu-ibu bapak-bapak para pinisepuh para ulama para kiai yang saya hormati maaf saya tidak bisa disebutkan satu persatu di siang hari ini kita menyaksikan salah satu manusia yang dipanggil menjadi tamunya Allah yaitu saudara Jaka dan ibu Yanti sebenarnya di Cikulakidul ini ada empat bapak-ibu ya yang tahun ini pergi ke haji yaitu duanya bapak dokter Andes Yanto Apriyanto SPD dan ibu Bidan Nur Bani ya ada empat mungkin nanti beliau juga akan mengandalkan walimatus syafar Bilhans dan saya selaku aparat pemerintahan desa Cikulakidul dan kita semua ayo mendoakan bapak salon haji bapak Jaka dan ibu Yanti semoga menjadi haji yang mabrur amin dan bisa pulang lagi ke Indonesia dengan berkah selamat amin ibu-ibu saya mau bertanya oke bapak-bapak harta atau uang ini bisa dibawa mati enggak ha kalau bilang enggak salah ini salah satu harta yang dibawa mati ya itu digunakan di jalan Allah bisa untuk kita beribadah haji bisa untuk kita bersodako menyumbang ke masjid menyumbang ke musola menyantuni anak itulah itulah harta yang kita bawa mati punten pak ya misalah saya kira itu karena tadi juga waktu sudah sore barangkali ada apa bapak bapak almukarum nanti acara intinya kurang begitu panjang atau memuaskan maka dari panitia juga membisikkan kepada saya jangan terlalu lama katanya pak siap karena saya juga tidak sabar ingin mendengarkan tausiah dari almukarum kepada bapak jaka sekeluarga kami dari pemerintahan desa cikola kidul mendukung dan mensupport semoga bapak menjadi haji yang mabrur sekali lagi dan mabrur dan juga pulang ke Indonesia ke rumah dengan berkah selamat Allahumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepadanya dihaturkan terima kasih mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh bapakku kita menjadikan barometer tolak ukur untuk mengarungi bahtera kita di masa yang akan datang berlanjut pada sambutan yang ketiga yaitu sambutan atas nama perwakilan dari KBIH kelompok bimbingan ibadah haji Al-Mu'awana dari Pabuaran Cirebon Timur kepada yang mewakili waktu dan tempat kami haturkan mohon maaf lewung gajah tadi saya tadi saya dibisiki Pak Guaran lewung gajah Untan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Assalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa Mawalah La Hawla Wa La Quwata Illa Billah Amma Ba'ad Khadratil Muhtaramin Kepara Kiai Para Jengan Seseput Toko Masyarakat Wabil Khusus Sabah Zamzami Jauh Dari Majalengka Berada Di Tengah Tengah Kita Untuk Menyampaikan Penyegaran Khusususnya Kepada Para Calon Tamu Allah Bapak Kuhu Cikulak Kidul Beserta Perangkatnya Yang Saya Hormati Sahibul Hajat Walimatus Safaril Hajj Bapak Jaga Dan Ibu Yanti Yang Saya Hormati Teman-teman Pengurus KBIH Muawana Islamia Yang Saya Hormati Para Duyufullah Calon Tamu Allah Tahun 2023 Khususnya KBIH Muawana Islamia Yang Saya Hormati Bapak 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 Ibu Hadirin Yang Berbahagia Alhamdulillah Pada Kesempatan Hari Ini Khususnya Saya Pribadi Dan Teman-teman Pengurus KBIH Muawana Islamia Bisa Berkumpul Bersama-sama Dengan Seluruh Jamaah Mudah-mudahan Pertemuan Ini Mendapatkan Barokah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Salawat Serta Salam Tak Lupa Kita Senantiasa Terlimpah Curahkan Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Beserta Para Keluarganya Para Sahabatnya Tabi'in 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 Dan InsyaAllah Termasuk Pada Kita Semua Selaku Umatnya Mudah-mudahan Kelak Di Yaun Akhir Kita Mendapatkan Safa'atil Uzman Bapak-bapak Ibu-ibu Hadirin Yang berbahagia Kami Atas Nama Pengurus KBiha Mu'awanah Islamia Alhamdulillah KBiha Kami Tahun 2023 Akan Memberangkatkan Sejumlah 75 Orang Jamaah Untuk Menanaikan Ibadah Haji Ketanah Suci Karena Itu Kami Mohon Doanya Dari Semua Jamaah Khususnya Untuk Jamaah Kami KBiha Mu'awana Islamia Yang 75 Orang Ini Betul-betul Sehat Walafiat Tenaga Yang Kuat Untuk Melaksanakan Rangkaian Pelaksanaan Ibadah Haji Khususnya Bapak Ibu Hadir Yang Berbahagia Untuk Kabupaten Cirbon Ada Sembilan Kloter Tiga Kloter Gelombang Pertama Kemudian Enam Kloter Gelombang Kedua Ada Tiga Kloter Yang Digabung Dengan Kabupaten Yang Lain Yang Pertama Di Gelombang Kedua Itu Ada Jumlah 48 Orang Kabupaten Cirbon Yang Akan Digabung Dengan Kota Madia Cirbon Di Gelombang Yang Keduanya Ada Yang Digabung Dengan Indramayu Dan Ada Juga Yang Digabung Dengan Kabupaten Kuningan Semuanya Itu Akan Diberangkatkan Di Bandara Kertajati Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia Alhamdulillah Pada Tahun 2023 Ini Kita Tidak Perlu Repot Repot Ke Bekasi Cukup Datang Langsung Ke Embarkasi KJT Yang Ada Di Loh Bener Kabupaten Indramayu Dari Asrama Haji Indramayu Kurang Lebih 30 Kilometer Menuju Ke Bandara Kertajati Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia Tahun 2023 Ini Betul-betul Lonjakannya Sangat Gratis Kami Awalnya Hanya 52 Orang Tapi Karena Sekabupaten Tirebon Ketika Pelunasan Jadwalnya Sudah Habis Pada Hari Jumat Yang Lalu Ternyata Masih Ada Yang Belum Bisa Melunasi Sejumlah 648 Orang Kemudian Dibuka Lagi Pelunasan Tahap Kedua Yang Akan Berakhir Besok Hari Jumat Alhamdulillah Tinggal 40 Orang Lagi Sesuai Dengan Kuota Yang Dibutuhkan Oleh Kabupaten Cirebon Bapak Ibu Hadir Yang Berbahagia Insyaallah Yang 75 Orang Ini Semuanya Akan Masuk Pada Gelombang Yang Kedua Jamaah Haji Yang Diberangkatkan Gelombang Yang Kedua Akan Berangkat Dari Kereta Jati Dan Akan Landing Di Bandara King Abdul Ajiz Jedah Selama Sembilan Jam Kurang Lebihnya Begitu Sampai Ke Bandara King Abdul Ajiz Karena Kita Sudah Sama-sama Akan Melakukan Haji Dengan Cara Tamatu Maka Begitu Sampai Ke Bandara King Abdul Ajiz Semua Jamaah Akan Segera Mulai Persiapan Untuk Melaksanakan Ibadah Umrohnya Karena Itu Dari Berangkat Sejak Rumah Ke Asrama Haji Watubelah Langsung Ke Asrama Haji Indramayu Disana Akan 24 jam Akan Berada 24 jam Disana Setelah 20 jam Baru Menuju Ke Kertajati Untuk Terbang Menuju Bandara King Abdul Haji Oleh Karenanya Kami Dari Pengurus KBIH Muawana Islamia Tentu Sangat Membutuhkan Sufot Dorongan Doa Yang Sangat Penting Dari Semua Bapak Ibu Semuanya Agar Jamaah Kami Ini Betul Betul Tetap Segar Kondisi Badannya Tetap Sehat Keadaannya Sehingga Betul-betul Bisa Melaksanakan Rangkaian Pelaksanaan Ibadah Haji Yang akan Dilaksanakan Mulai Tanggal 8 Dulhijjah Sampai Tanggal 13 Dulhijjah Itu Intinya 6 Sampai 13 Dulhijjah Tentu Akan Diperas Tenaganya Selalu Akan Berjalan Kaki Ketika Ada Di Mina Dari Maktab Sampai Ke Jamarot Pulang Pun Akan Berjalan Kaki Sebab Disana Tidak Ada Dokar Tidak Ada Sepeda Tidak Ada Conglit Tidak Ada Ojek Motor Semuanya Pada Jalan Kaki Inilah Butuhnya Doa Dari Bapak Ibu Semuanya Yang Terakhir Bapak Ibu Kami Dari Kemurus KBH Mu'ana Islamia Pada Saat Ini Masih Sibuk Mengurus Para Calon Jama'ah Haji Terutama Yang Tambahan Yang Jumlahnya Ada 23 Orang Tambahan Itu Mereka Ada Yang Sudah Sampai Pelunasan Sudah Ada Yang Jadi Paspornya Malah Ada Juga Yang Masih Belum Jadi Paspornya Karena Tambahan Itu Saja Beranggali Sambutan Atas Nama Dari Pengurus KBIH Mu'ana Islamia Sekali Lagi Hanya Doa Yang Kami Harapkan Dari Bapak Ibu Semuanya Khususnya Untuk Seluruh Calon Jama'ah Haji Dari KBIH Mu'ana Islamia Yang Jumlahnya 75 Orang Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Bila Hidayah Wa Taufik Wallahul Mu'afiq Ila Kami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Are